Sekarang ngeri-ngeri sedap yang kedua, Merkava Misticism. Nah ini juga suatu tradisi yang memang saya tidak menganjurkan Anda mempercaya ini. Tetapi walaupun ini tidak dianjurkan untuk dipercayai, tetapi Anda perlu tahu sebagai wawasan. Bahwa Yudaisme Rabinik yang sangat monoteisme, somehow dalam kemonoteismean mereka itu ada anomali. Anomali dari monoteisme. Wow, kok bisa? Bisa. Makanya kita itu tidak usah kaget kalau ada gini, gitu, gini, gitu. Tidak apa-apa. Kita masukkan dan kita nilai kita telah. Apa ini baik? Baik sebatas wawasan atau baik sebagai kepercayaan. Nah, maka kita perlu mengisi banyak-banyak informasi, walaupun tidak semua informasi boleh kita serap sebagai kepenara. Jadi, ingat, ini suatu Merkava Misticism, suatu anomali dalam Yudaisme Rabinik yang Tauhid, monoteisme. Nah, dalam Kabbalah, Kabbalah sebagai aliran Misticism Yaudi. Nah, ini Kabbalah yang lain. Jadi, kalau tadi saya bicara tentang Kabbalah yang sehat. Nah, sekarang ini ada yang mungkin boleh kita consider sebagai sesuatu yang kurang sehat. Tidak cocok dengan kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Tetapi, ini pun baik kita isi wawasan kita untuk sebatas pemahaman. Dalam Kabbalah mempercayai ada 10 malaikat agung. Malaikat tertinggi, kalau di kitab protokanonik, yang menjadi penghulu malaikat itu siapa? Mikael. Ya, tetapi dalam Kabbalah, malaikat tertinggi itu adalah Metatron. Ada yang pernah mendengar kata Metatron? Metatron, ya, dalam Kabbalah, dia adalah malaikat yang tertinggi. Dia ada di bagian Ensov, ya, The Endless One, The Infinitive. Nah, kemudian nama ini, ya, itu ditempatkan sebagai yang tertinggi. Nah, kemudian ada nama Raziel, ya, Secret of God. Kemudian ada nama Safgiel, ya, yang ketiga ini. Ya, untuk Understanding. Ya, yang pertama itu Wisdom. Yang ini, yang adalah yang tertinggi, Ensov. Ya, kemudian yang keempat, Sadkiel, ya, Sadkiel, Righteous of God. Kamuel, ya, dari kata Kam, berdiri, jadi strength of God. Nah, kemudian yang keenam, Reva'el, penyembuhan dari El, dari Tuhan, dari Allah. Haniel Khan, dari kata Hen, ya, grace of God. Mikael, nah, baru Mikael ini ditempatkan di sini, ya. Di kitab-kitab, protokanonik, Mikael kan penggulu malaikat. Ya, tetapi kalau dalam Kabbalah, yang tertinggi siapa? Metatron, ya. Nah, yang kesembilan, Gabriel. Yang kesepuluh, ini Sandalpon. Ya, Sandalpon ini dianggap sebagai Hazan. Nah, Hazan itu adalah suatu gelar yang pemimpin jemaat, pemimpin dalam ibadah di sinagog. Yang seandainya kalau kita bahasakan dengan bahasanya orang Kristen itu, song leader. Nah, ya, di sini, Sandalpon. Nah, dua yang paling atas dan yang paling bawah, ya. Metatron dan Sandalpon, kalau Anda belajar sastra Ibrani, Anda tahu ini bukan bahasa Ibrani. Bahasa apa ini? Kok bisa ada di dalam Kabbalah, kepercayaannya mistisisme Yaudi Rabinik? Wah, inilah. Inilah yang namanya anomali. Metatron, itu bukan bahasa Ibrani. Jadi, Merkava mistisisme itu adalah suatu anomali dalam Yudaisme Rabinik. Merkava. Nah, kata Merkava itu dijadikan juga sebagai nama dari tank buatan Israel. Alat perang. Ini disebut Merkava. Karena Merkava itu artinya kereta. Kereta perang. Nah, mistisisme Merkava dalam tubuh tradisi Yahudi. Didasarkan pada teks-teks kesusastraan Yahudi. Yaitu yang sudah ada pada sekitar abad pertama sebelum masehi yang berkembang hingga hari ini. Nah, kata Merkava itu dari kata kerja Rahaf. Nah, Merkava sendiri itu artinya kereta. Cerit. Jadi, suatu kereta perang. Nah, jadi ini hanya ada di dalam kepercayaan Yahudi yang mistisisme. Nah, dalam banyak pemikiran apokaliptik Yahudi, tahta Allah itu tidak terletak di satu tempat tertentu. Ya, jadi karena memang zaman dahulu itu kan tidak mengenal kayak kita hari ini. Kita bisa masuk dalam satu kelas dengan Zoom ini dari orang bermacam-macam. Ada dari luar negeri, dalam negeri, kota-kota yang berbeda bersama-sama berinteraksi di satu kelas. Jadi, mereka pada zaman itu, Tuhan itu bisa ada di mana-mana. Jadi, Tuhan itu tahtanya itu pasti bukan di suatu tempat yang statis. Jadi, tahta Tuhan itu tahta yang bergerak. Maka itulah Merkava. Jadi, tahta Allah yang mobile dalam pikiran mereka. Nah, kalau sebenarnya Tuhan Mahadir, Tuhan yang hari ini menyertai saya di Surabaya, Tuhan yang sama menyertai Ibu Putri di Jakarta, Tuhan yang sama yang menyertai Lika di Hong Kong, Tuhan yang sama yang menyertai Pak Paul di Jakarta, Pak Ferdinand di Bandung, dan yang lain-lain. Nah, dalam pemikiran orang Yahudi kala itu, menganggap bahwa tahta Allah ini mobile. Maka, dirupakan dengan Merkava ini. Apa dasarnya? Ada. Yaitu dalam penglihatan Yeskiel. Yang dimana dalam penglihatan Yeskiel, Yeskiel 1 ayat 1-28, Ia melihat empat mahluk surgawi yang tambah. Seperti manusia dengan empat wajah masing-masing. Nah, kemudian empat mahluk itu terhubung dengan empat roda Merkava. Yang dimana di situ duduk satu oknum yang mahu kuasa. Nah, ini ya. Tahta Allah yang mobile. Jadi Merkava. Jadi ada dasarnya dimana? Dari penglihatan Yeskiel. Nah, dasar yang kedua. Yaitu dalam Daniel 7 ayat 9-14. Pada awal zaman ada sosok yang lanjut usianya, duduk di atas tata kereta surgawi. Nah, kemudian anak manusia dibimbing kepadanya. Kemudian yang lanjut usianya itu menjadikan Barnasya ini tokoh surgawi yang lebih muda. Karena ada yang lanjut usianya. Ada Barnasya ini yang tokoh surgawi yang lebih muda. Raja abadi yang harus disembah dan dihormati. Nah, dari sinilah. Kemudian dalam pemahaman Merkava itu memandang ada two power in heaven. Ada dua kekuatan di surga. Nah, kalau ada dua kekuatan di surga, ini kan jadi sulit. Bukankah Yaudi Rabini itu monoteisme lah. Kok ini ada dua oknum? Ada yang lanjut usianya, ada yang lebih muda, yang diberikan kekuasaan di situ. Nah, bagi orang Kristen ini juga problem. Nah, kok dua? Kita kan trinitas. Nah, kalau Anda lihat di sini. Ini adalah gambaran dari seorang artis yang beragama Kristen pasti. Kenapa? Karena dia menggambarkan Daniel 7 ayat 9 sampai 14 ini. Yang lanjut usianya dan anak manusia di sini. Lanjut usianya itu Bapak. Yang anak manusianya itu Yesus. Nah, terus roh kudusnya di mana? Maka si artis tadi menambahkan burung merpati di sini. Problem. Soalnya enggak ada. Mana? Roh kudusnya di mana? Nah, maka dirupakan di sini. Nah, lebih problem lagi apabila itu disampaikan atau diserap dalam Yudaisme. Konfliknya lebih parah. Karena mereka percaya pada tawhid pokoknya. Esa. Tuhan itu Esa. Tidak ada yang lain. Insya ini. Tidak ada yang kedua. Nah, ini kok ada dua kekuatan. Masalah, kan? Tapi sebenarnya tidak masalah. Karena sebenarnya Masmur 110 ayat 1. Itu juga yang dirujuk sebagai ayat mesianik. Masmur Daud, demikianlah Tuhan kepada Tuhan ku. Duduklah di sebelah kananku. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Le David Mismor, Neum Adonai. Le Adoni. Firman Tuhan kepada Tuhan ku. Firmannya Yudhavavhe kepada Tuhan ku. Wow. Ada Yudhavavhe, ada Tuhan ku. To power in heaven. Begitu bukan? Dan ini dianggap oleh orang Yaudi Rabinik juga sebagai ayat mesianik. Berarti mesianik itu bukan mesias biasa, bukan manusia biasa. Dia memiliki kekuatan. Yang dilihat oleh Daniel pada Daniel pasal 7 tadi bukan? Ya, to power in heaven. Nah, bagian-bagian seperti ini sangat menantang. Nah, bagi kita yang mengimani Allah yang inkarnasi mudah. Tetapi kan konflik bagi orang Yaudi. Begitu bukan? Bahkan juga bagi Trinitarian jadi konflik. Nah, terus roh kudusnya taruh di mana? Kalau cuma Bapak dan Butra saja. Ya, maka diberi gambar ini. Gitu kan? Nah, oke. Ya, menantang sekali bukan? Nah, jadi ada ungkapan duduklah di sebelah kananku. Nah, ini adalah sebenarnya ungkapan alegoris yang dimana sebelah kanan itu adalah pemberian wonang. Atau simbol kekuasaan. Dan disitulah kekuasaan itu diberikan kepada Sang Putra. Maka yang duduk di sebelah kanan Allah dalam ayat-ayat itu adalah satu kekuasaan dari Yesus Sang Misias sebagai pemegang otoritas kealahan sejati. Ya, dan bahkan sejak di kitab Torah itu sudah ada tangan kananmu yang menunjukkan sebagai kekuasaan dari Tuhan. Ya, nah. Tidak selalu trinitas. Kadang-kadang Tuhan cuma sebut, Yesus sendiri cuma sebut, aku dan Bapak adalah satu. Nah, roh kudusnya mau taruh di mana? Nah, kalau kita selalu terkungkung kepada satu dokterin saja, ini semua akan bisa bertabrakan. Tapi, kita mempercayai bahwa apa yang ditulis dalam Matius 28 ayat 19 itu juga adalah kebenaran. Nah, Allah yang Esa. Ini adalah syahadatnya orang Yahudi. Shema. Shema Israel. Adonai Elohim. Adonai Echad. Pokoknya Echad, pokoknya satu. Keesaan Allah. Yes. Tapi, kadang-kadang dirupakan ada seolah-olah ada two power in heaven. Nah, dalam Yudaisme, Metatron itu dianggap sebagai salah satu malekat yang tertinggi dalam ajaran Mistik Merkava. Nah, ini juga ada ditulis dalam Talmud-Talmud Yahudi. Nah, jadi nama Metatron ini merupakan interpretasi dari kalangan Rabi Talmudid dan tokoh-tokoh Kabbalis yang menganggap Metatron adalah malekat tertini. Bahkan ada kepercayaan Yahudi yang menganggap Metatron adalah nama bagi Henok yang bertransformasi sebagai malekat. Nah, ini saya rasa sebatas tafsir saja. Nah, dalam Sohar, kitab Sohar, kitab tradisi Yahudi, menggambarkan bahwa Metatron adalah sebagai raja para malekat yang mengaitkan Metatron itu dengan konsep ilahi yaitu Shaddai, El Shaddai. Tapi, kalau kita mempelajari naskah Ibrani, nama Metatron, coba cari Soresnya. Karena semua bahasa Ibrani itu selalu berhubungan dengan Sores. Soresnya Metatron itu apa sih? Kalau ini ditulis Metatron dalam bahasa Ibrani, coba. Kira-kira Soresnya apa? Ada yang tahu kira-kira ini Soresnya apa? Coba direka-reka. Kalau ini kita anggap sebagai suatu... Ini sekalim, ya. M-nya kita buang. M-nya kita buang. Kemudian Fav sama Nunnya itu kita buang. Kemudian kita... Kalau gitu kira-kira Soresnya... Tet-tet Resh. Nah, coba cari kata dengan Sores, Tet-tet Resh. Nggak ada. Tetra. Tetra itu bahasa Yunani. Dan memang Metatron itu bahasa Yunani. Lah kok bisa? Nama Yunani kemudian dipercaya dalam kabalah Yudaisme. Kan aneh. Begitu bukan? Metatron itu lebih ke bahasa Yunani. Metatronos. Sintronos. Dan dalam anomali Yaudirabunik ini, jadi anomali. Karena Metatron ini disebut Miner God. Alah kecil. Alah kecil nih. Dalam buku Non-Kanonik. Jadi ini adalah Sudafri Grafa. Dalam buku Kitab Henok. Rabi Ismail tanya kepada Metatron. Siapa namamu? Terus Metatronnya jawab, I have 70 nama. Nah, kalau ada angka 70. Nah, bilangan 70 itu merujuk kepada jumlah keturunan Nuh yang menjadi bangsa-bangsa di dunia. Kita ingat Tuhan Yesus pun memilih muridnya. 12 murid yang mewakili suku-suku Israel. Baru kemudian ring kedua dia memilih 70 murid. Kenapa 70? Karena 70 itu adalah lambang dari bangsa-bangsa. Kejadian pasal 10. Yang di mana di situ dituliskan. Bahwa bangsa-bangsa di seluruh dunia itu diturunkan melalui ketiga putra dari Nuh. Nah, ini 70 ini dipakai sebagai nama dari yang melukiskan nama dari Metatron. Nah, Metatron bukan bahasa Ibrani, malah bahasa Yunani. Nah, pasti ini bahasa manusia. Bukan bahasa yang dipakai di surga dong. Begitu bukan. Jadi ini kita terima sebatas wawasan. 7 malekat agung. Ini semua adalah nama-nama dalam bahasa Ibrani. Nah, kemudian Rabi Ismail tidak dapat mengerti mengapa Metatron ini memiliki 70 nama yang berbeda. Dan kesemuanya itu memiliki nama Tuhan. Nah, jadi ini adalah satu wahyu yang ditulis dalam kitab Henok. Kalau saya bilang kitab Henok, bukan berarti saya mau memasukkan kitab Henok dalam kepercayaan Kristiani, bukan. Kalau kita menganggap protokanonik adalah 66 kitab, ya memang itu saja. Yang semuanya ini semua adalah sebagai sebatas wawasan yang perlu kita juga pahami. Nah, Metatron menjawab Rabi Ismail dan mengatakan kepadanya bahwa Allah mengasihnya lebih daripada malekat-malekat yang lain. Dan memberinya kehormatan khusus bahkan gelar laser Adonai. Laser God. Ini sulit dimengerti. Tapi memang yang ditemukan, literatur-literatur kitab Henok, saya punya ini yang diterjemahkan oleh Prof. Eli. Ada kitab Henok yang diterjemahkan oleh Prof. Pinkhashir dan ada komentar dari Prof. Eli juga. Boleh kita membaca itu sebatas untuk wawasan. Bahwa ada pemahaman Allah kecil. Laser God. Dalam kitab Henok. Dan itu bahkan nanti ada yang mempercayainya. Nah, informasi mengenai Metatron ini juga ada dalam kitab literatur Heikalot. Heikalot itu berasal dari kata Heikal. Yang artinya istana. Kinre ini menjadi tumpang tindi dengan literatur Merkabah. Kereta Tahta mengenai tahta YSKL. Jadi, ada banyak sekali literatur-literatur bicara mengenai Metatron. Bahkan Babylonian Talmud Sanhedrin 38b itu juga bicara tentang Metatron. Nah, sekarang ada yang mengaitkan bahwa Metatron itu adalah nama malaikat yang sedianya disuruh untuk menyertai Musa. Sanhedrin 38b menyebut ada seorang Mina. Dia adalah heretik. Min itu bisa artinya itu jenis. Bisa dalam artian heretik. Dan bidat ini bertanya kepada Rabi Idit. Ada tertulis dalam keluaran 24 ayat 1. Dia berkata kepada Musa. Datanglah kepada Adonai. Tetapi tentunya itu seharusnya menyatakan datanglah kepadaku. Nah, keluaran 24 ayat 1 itu menulis. Berfirmanlah ia kepada Musa. Naiklah menghadap Tuhan. Kalau memang ini adalah firman Tuhan. Harusnya Tuhan kan bilang, naiklah kepadaku. Jadi ini siapa yang ngomong? Ini adalah sesuatu yang sedikit lebih rendah daripada Adonai. Berarti dia siapa? Berarti dia adalah Metatron. Hati-hati. Saya ngomong begini ini dalam kurun pemahamannya orang Yahudi yang mistisisme tadi. Bukan berarti saya mengajakkan itu. Sanhedrin 38b menuliskan nama Metatron. Itu adalah seperti nama dari Tuhannya. Seperti yang tertulis dalam keluaran 23 ayat 20-21. Sesungguhnya aku akan mengutus seorang malekat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Tapi jaga dirimu. Aku enggak mau lagi menyertai orang Israel. Orang Israel itu nakalnya luar biasa. Udah ditolong keluar dari Mesir. Ditinggal Musa sebentar saja. Dia sudah bikin patung tuangan anak lembu emas. Aku enggak mau lagi menyertai Israel. Nah kemudian biar nanti malekat Metatron aja yang menyertai. Aku enggak mau lagi. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Jangan engkau mendurhaka kepadanya. Sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia. Nah ini Tuhan yang bicara pada Musa. Aku enggak mau males deh aku ngurusin orang Israel ini. Nanti aku suruh malekat lain aja yang menyertai kamu. Yang menyertai Israel. Lalu di situ Musanya kan enggak mau. Jika bukan engkau sendiri yang menyertai kami. Kami tidak akan pergi. Nah Musa memohon kepada Tuhan. Kalau yang disuruh malekat. Yang diartikan Metatron ini. Aku enggak mau. Nah dalam keluaran 23 ayat 21 itu menulis. Namaku ada di dalam dia. Berarti nama Metatron ini. Ada di dalam. Nama Tuhan ada di dalam Metatron. Nah para Rabi Yahudi coba cari. Metatron itu dihitung secara gematria. Nah ilmu gematria itu juga bagian dari Kabbalah. Kadang-kadang baik. Tapi kadang-kadang juga otak atik katu. Tapi kadang-kadang banyak cocoknya. Jadi Anda lihat ini sebagai wawasan saja. Jadi namaku ada di dalam dia. Namaku ada di dalam Metatron. Metatron dihitung oleh para Rabi Yahudi. Kemudian yang cocok nilai gematrianya itu adalah Shaddai. El Shaddai. Nah jadi mereka mengaitkan gematria Metatron. Mem, Tet, Tet, Ros, Faf, Nun ini memiliki gematria yang sama dengan Shaddai yaitu 314. Ki, Shmi, Bekir, Bo. Nah seperti ini. Dan ilmu gematria itu banyak rujukannya di Sefer Yetzirah. Nah ini kalau sekarang jamannya, jaman yang canggih banget apapun itu ada di internet. Kalkulator gematria Anda nggak usah pakai ngafalin ini nilainya berapa ini, nilainya berapa itu. Anda nanti bisa buka internet kalkulator gematria. Nah dalam mispar hierarki, perhitungan yang standar, standar gematria. Metatron dan Shaddai nilainya sama-sama 314. Bisa dicek nanti di kalkulator gematria. Apa aja ada? Nah Shaddai, kalau ada huruf Shin di sini, dalam evilinya orang Yahudi, Shin di sini merujuk kepada Shaddai, nama Tuhan. Nah nama Shaddai ini dalam hitungan gematria tadi nilainya sama, berapa? 314. Nah kemudian ada juga literatur yang lain yang membahas tentang two power in heaven. Yang dimana ide atau pemahaman mengenai second power di surga, ada second power, itu bisa diterima dalam kalangan Yahudi Rabinik sampai pada abad kedua Masehi. Nah kenapa abad kedua Masehi? Ini berkaitan dengan perpisahan ketika murid-murid Kristus. Yang murid-murid Kristus itu berpisah dengan agama Yahudi. Yang murid-murid Kristus dalam golongan agama Kristen, yang agama Yahudi, ini ya Yahudi Rabinik. Jadi terpisah pada zaman dahulu. Enggak ada gedung gereja. Murid-murid Kristus sama orang Yahudi sama-sama beribadah di sinagog. Nah setelah menurut buku dari Profesor Daniel Buyarin ini, The Jewish Gospel itu, perpisahan itu dimulai sejak adanya konsili di Yavneh yang di situ. Bahkan mungkin setelah Bar Kokbah, dalam periode itu yang pastinya. Jadi antara tahun 90 sampai tahun 130 Masehi, itu terjadi perpecahan antara orang Yahudi yang mengikut Kristus, agama Kristen yang tetap tradisi Yahudi menjadi Yahudi Rabinik. Nah di sini, di periode ini ada konsili Jamnia yang dimana di konsili Jamnia itu ada satu rumusan doa bagi kaum bidat. Yang siapa itu bidat? Orang Kristen termasuk di dalamnya. Jadi dibidat-bidatin oleh orang Yahudi. Makanya orang Kristen udah deh, udah. Meninggalkan ke Yahudianya. Bahkan dalam dokumen-dokumen gerejawi yang kuno, yang purba, itu semua ditulis dalam bahasa Yunanis. Sehingga lambat laun, lambat laun, ke Yahudian dari kekristenan ini terkikis. Karena ada pertikaian di konsili Yahudi, sejak konsili Yafni ini. Doa ini disusun oleh Semuel Hakatan. Tetapi Talmud Yahudi juga nulis. Pada tahun kemudian, si Semuel Hakatan ini melupakannya. Melupakan apa? Melupakan ini. Mungkin doa ini disusun ketika waktu itu orang Yahudi marah sama orang Kristen. Barangkali memang orang Kristen juga sombong-sombok waktu itu. Ketika pahit ala itu runtuh, mereka memarahi orang Yahudi. Tuh, dibilangin, gak percaya. Tuhan Yesus sendiri sudah menubuatkan bahwa tidak akan ada satu batu pun yang tersisa. Tapi cara menyampaikannya itu dengan cara sombong. Itu mendapat satu perlawanan balik dari kalangan Yahudi dengan membidatkan orang Kristen seperti ini. Kabbalah Yahudi yang dalam kategori sehat yaitu mencapai pardes dengan pardes. Nah, kadang-kadang penyampaian suatu pendidikan itu dengan suatu perumpamaan. Nah, ini orang Yahudi punya perumpamaan. Yang dimana mereka mengumpamakan, kalau kamu mau mencapai pardes, pardes itu apa? Virdos. Kalau kamu mau mencapai surga, kamu harus mencapainya dengan pardes. Pardes itu apa? Pesyat Remes Derasot. Jadi mempelajari kitab empat tahap. Seperti Rabi Akifah. Kalau tidak seperti Rabi Akifah, nanti seperti Elisya ben Abuya, akhir, yang jadi bidat seperti itu. Yang melihat two power in heaven seperti itu. Nah, dari situlah kemudian two power in heaven ini tidak diterima di kalangan Yahudi Rabinik. Tapi toh itu masih juga berkembang hingga sekarang. Ceritanya begini, cerita perumpamaan itu. Ada empat Rabi Yahudi itu diangkat ke pardes. Diangkat ke Firdaus seperti Rasul Paulus tadi. Dalam satu korintusi pasal 13 tadi. Nah, yang pertama yang diangkat itu adalah Ben Azai. Kemudian Ben Zoma. Kemudian ada Akher. Nah, Akher ini adalah diadar. Si bidat. Nah, jadi Akher. Elohim akhirim. Bidat. Elohim ilah-ilah yang lain. Kemudian baru Rabi Akifah. Ben Azai dan Ben Zoma adalah para murid Yesifah pada abad kedua. Nah, Akher adalah Elisya ben Abuya yang dibidatkan pada masa itu. Nah, jadi mencapai pardes dengan pardes. Dengan cara mempelajari Alkitab empat tahap ini. Nah, Ben Azai mempelajari Alkitab dengan tanpa ukuran sehingga dia meraih kematian. Nah, kemudian ini baik ya. Kadang-kadang kita mencintai Alkitab sampai kita mati. Ya, seperti Ben Azai. No problem. Nah, kemudian ada juga yang mempelajari Alkitab tapi jadi gila. Jadi gila seperti siapa? Ben Zoma. Karena mempelajari Alkitab dengan cara yang tidak biasa. Yang tidak dengan hikmat yang benar. Maka jadi gila. Kemudian ada Akher. Dia adalah jenis orang yang belajar Alkitab dan kemudian jadi bidat. Nah, jadi ada banyak sekali orang-orang belajar Alkitab bukan hasilnya baik, tetapi malah hasilnya buruk. Bahkan menghasilkan suatu aliran yang sesat seperti Akher ini, Elisya ben Abuya. Nah, dari semua yang diangkat ke Pardes itu, yang balik dengan selamat itu adalah Rabi Akifah. Karena dia meraih Pardes dengan Pardes. Nah, si Akher tadi, bukan Ahmad Herianto ya. Ini Akher itu maksudnya si bidat tadi. Itu dia kenapa kok sampai jadi ini, sampai kok jadi bidat gitu. Karena si Akher ini, dia ngintip tulisannya Metatron. Nah, Metatron ini dalam pemahaman Yahudi itu dia adalah juru tulis Tuhan. Nah, tulisannya Metatron ini diintip oleh si Akher. Nah, ini menjadi satu kiasan bagi orang-orang yang suka bernubuat. Orang-orang yang bernubuat itu seolah-olah tahu apa yang akan dilakukan Tuhan. Padahal itu nggak benar. Nah, jadi seperti itu. Seolah-olah dia ngintip tulisannya si Metatron tadi. Makanya dia jadi agnostik, dia jadi bidat. Nah, jadi itulah kenapa yang awalnya pemahaman ada two power in heaven itu diterima. Dan kemudian pada abad kedua dianggap two power in heaven dengan menggunakan Daniel pasal 7 tadi dianggap terlalu Kristen. Karena anak manusia itu orang Kristen menganggap itu adalah Yesus. Nah, kemudian karena ada gesekan tadi itu, maka Yahudi Rabinik membidatkan adanya pemahaman two power in heaven. Nah, bahkan ada orang yang percaya Yesus, golongan orang percaya Yesus, tetapi menganggap Yesus itu sebatas Metatron. Wow. Jadi, pemahaman non-kanonik ini dimasukkan dalam kepercayaan kepada Yesus. Ah, Yesus itu bukan Tuhan, bukan Tuhan yang besar. Dia adalah lesser God, dia adalah Metatron. Siapa yang percaya itu? Yaitu ada sebagian golongan mesianik di Amerika. Dari cemaatnya Rabi Moshe Yoshef. Memandang bahwa Yesus itu Sang Misias sebagai Metatron. Yaitu Yudhefavhe Adonai yang lebih kecil. Jadi, dia itu adalah ala kecil. Ala besarnya itu Bapak, Yesus itu ala kecil. Nah, dari mana dia memahami ini? Ya, dari pemahaman dari Merkava Mysticism tadi, menganggap Yesus itu adalah lesser God, kemudian Bapak adalah greater God. Nah, ini adalah yang dipercayai oleh satu golongan dari mesianik believer, dari cemaat dari Rabi Moshe Yoshef. Seperti ini. Tapi kalau Anda lihat di sini, kalau mereka orang mesianik, yang mestinya Yahudi dong. Dia menyebut nama Yesus itu bukan Yesua, tetapi Yahshua. Nah, ini juga bukan pakemnya orang Yahudi. Berarti dia adalah bukan Yahudi benar, gitu kan. Karena dia membacanya Yahshua, karena Yahshua itu Yahweh, Yahshua itu bukan bahasa Ibrani. Dan itu bukan cara penguncapan nama Yesus yang benar. Yahshua menjadi Yesua itu bukan ibarat Alexander menjadi Alek. Nah, Yahshua itu bahasa Ibrani. Yahshua itu Aramaiknya, seperti ibarat Alexander menjadi Alek. Alek, kemudian Yahshua, Yeshu, pada istilah-istilah Aramaik kemudian. Nah, bagaimanapun kita sebagai orang Kristen tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Allah kecil seperti yang dipercaya oleh kongregasi Rabi Yoshef Moshe tadi. Memang Tritunggal itu adalah monoteisme, tetapi bukan berarti kita mempercayai ketigaan Tuhan gara-gara ada Trinitas. Nah, kenapa ada doktrin Trinitas? Karena ada pemahaman yang salah yang menganggap Yesus lebih rendah atau lesser, lesser God mungkin. Dan itu kemudian diluruskan oleh Bapak Gereja Tertulianus dengan doktrin Trinitas pada abad kedua. Karena ada pemahaman yang kurang benar dari Origen. Usia Origen dengan Tertulianus itu beda 30 tahun. Jadi Tertulianus itu lebih tua, jadi Origen ini mungkin anak muda yang meledak-ledak begitu. Oke, pemahamanmu itu kurang betul. Maka Bapak Gereja Tertulianus merumuskan Trinitas yang asli Tertulianus. Tapi sebelum itu juga ada pemahaman yang namanya Triados yang dilontarkan oleh Bapak Gereja Teovelus dari Antioquia. Nah, kemudian dalam perkembangan bahasa Yunani selanjutnya, Hagia Triada, Tritunggal yang Kudus. Kenapa? Kenapa Trinitas sampai hari ini penting untuk dipahami? Karena ada pemahaman-pemahaman Arius yang kala itu pada zamannya Bapak Gereja Atanasius itu masih merong-rong. Karena menganggap Yesus tidak setara dengan Bapak. Maka hal itu, doktrin Trinitas oleh Bapak Gereja Tertulianus tadi, kembali digunakan untuk meluruskan. Nah, sampai terjadilah konsili di Nikea. Nah, konsili di Nikea bukan menentukan Trinitas, bukan menentukan Yesus sebagai Tuhan. Karena Trinitas sudah ada lebih dulu. Pemahaman Tuhan Yesus sebagai Tuhan sudah ada lebih dulu. Nah, di dalam konsili itu karena ada konflik. Maka dengan sendirinya perlu diluruskan dengan pengajaran yang benar. Melalui konsili Nikea. Demikian juga Bapak-Bapak Gereja selanjutnya, Agustinus dan seterusnya. Baik, sudah panjang sekali. Saya kembalikan ke Pak Franz. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.